Pasangan Anis Baswedan dan Muhammad Iskandar bertemu dengan sejumlah kiai, alim ulama dan tokoh masyarakat dalam kunjungan politiknya di Malang, Jawa Timur minggu kemarin. Anis juga menghadiri dialog kebangsaan yang digelar Putra Putri Kiai sejawa timur. Dalam kunjungan politiknya ke Malang, Jawa Timur, pasangan Anis Baswedan dan Muhammad Iskandar bertemu dan bersilaturahmi dengan para kiai, alim ulama dan tokoh masyarakat. Seperti saat menghadiri kegiatan pasar rakyat dan pasar UMKM di Kabupaten Malang, Anis Gus Imin disambut hangat oleh pengasuh Pondok Pesantren Darul Mustafa Romo, Kiai Haji Ahmad Suroso, dan pengasuh Pondok Pes Lirboyo, Kiai Haji Atoilah, serta para alim ulama dan tokoh masyarakat. Kehadiran Anis juga disambut antusias oleh warga Kabupaten Malang. Kemudian Anis Gus Imin bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Asya Zili, Kabupaten Malang, yang disambut hangat para kiai dan para santri. Selain meminta restu, Gus Imin meyakinkan para kiai dan para santri tentang target perjuangannya bersama Anis untuk pemilu 2024 mendata. Alhamdulillah ketemu begitu banyak kiai-kiai di sini dan kami menyampaikan apa yang menjadi misi dari kami semua, yaitu kita ingin menghadirkan Indonesia yang lebih adil, kita ingin agar seluruh masyarakat dapat kesetaraan kesempatan. Dan kami sampaikan juga bahwa Pondok Pondok Pesantren perlu mendapatkan perhatian lebih besar dari pemerintah agar kualitas pendidikan, kualitas pengajaran bisa meningkat dengan begitu ada kesetaraan. Itu poin yang kami sampaikan setelah News. Ratusan, hampir seribuan malah, seribu dua ratusan kiai semalang raya berkumpul memberikan restu dan dukungan penuh kepada pasangan Amin. Amin, insya Allah tagline dari Malang tadi disepakati dari santri dan kiai untuk seluruh golongan. Bahwa Amin ini bekerja keras untuk semua lapisan, semua golongan, memang dari Pesantren dan kiai-kiai melepas, tetapi sebetulnya diaptikan untuk kepentingan semua kalangan. Anis juga menghadiri dialog kebangsaan yang digelar Gawagis Muda sejawa timur di kota Malang. Dialog yang dihadiri para putra-putri kiai itu mengusung tema kemajuan bangsa, di mana Anis menyampaikan gagasan tentang keadilan. Tim Liputan, Metro TV